Intro Menteri BUMN Erick Thohir berkomitmen akan menyelesaikan persoalan PT Jiwasraya paling lambat akhir bulan Maret Janji tersebut diutarakannya saat rapat panja bersama Komisi 6 DPR hari ini, Rabu 29 Januari 2020 Erick menuturkan kasus yang membelit Jiwasraya bukanlah masalah yang sepele Untuk itu, ia menekankan perlu adanya langkah-langkah yang tepat Langkah pertama yang akan dilakukannya, kata Erick, yaitu menyelesaikan pembayaran kepada nasabah yang akan dilaksanakan pada Maret akhir Dalam penanggulangan yang kita akan lakukan dalam menyelesaikan ini Dan insya Allah kami juga dari jajaran kementerian dan tentu dari tim Jiwasraya Sesuai tadi saran yang disampaikan juga Kita berupaya, kita akan berupaya menyelesaikan mulainya pembayaran awal di bulan insya Allah Maret akhir Tetapi kalau memang bisa lebih cepat, ya kita coba lakukan Tapi pada hari ini, konteks pembayaran yang kita sudah rapatkan dari internal Mungkin Maret akhir sudah mulai ada pembayaran Kalau nanti konsep yang kita paparkan secara tertentu Untuk konsep pembayaran Jiwasraya, dirinya akan membahasnya dalam rapat tertutup Ia pun mengingatkan masalah yang terjadi di tubuh perusahaan asuransi pelat merah ini Karena manajemen tidak menerapkan prinsip kehati-hatian Tentu juga seperti kita ketahui bahwa memang permasalahan Jiwasraya ini bukan suatu permasalahan Yang kita bisa bilang ringan, tetapi memang cukup panjang Dan hal ini juga karena memang manajemen Jiwasraya kembali bukan menyalahkan Tetapi ini realita yang sebelumnya itu tidak melakukan pengelolaan investasi Dengan menggunakan prinsip kehati-hatian Dan ini juga yang menjadi perhatian khusus buat kami ke depan Bagaimana proses investasi pembayaran saham yang lain-lainnya yang akan datang juga harus diperketahui